Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 167 Pertanyaan esensial, topik B, sejarah tradisi atau budaya di Indonesia di buku paket IPAS untuk kelas 3 SD semester 2 kurikulum merdeka. Langsung saja di sini ada tiga pertanyaan, kita baca soalnya dari nomor pertama. Satu, dapatkah kalian menyebutkan salah satu tradisi atau budaya daerah di Indonesia? Jawabannya, salah satu tradisi atau budaya di Indonesia adalah pesta kembang api saat perayaan tahun baru. Itu jawabannya. Kemudian nomor dua, apa yang menyebabkan adanya tradisi pada suatu daerah? Jawabannya, tradisi pada suatu daerah biasanya muncul karena diwariskan dari generasi ke generasi dan berkaitan dengan sejarah, kepercayaan, atau cara hidup bermasyarakat setempat. Nomor tiga, terakhir. Apa yang dapat kalian lakukan terhadap tradisi atau budaya yang berkembang di Indonesia? Jawabannya, kita dapat menjaga dan menghormati tradisi atau budaya dengan memahaminya, ikut serta dalam perayaan, dan merespek orang-orang yang mempraktikannya. Dengan cara ini, kita bisa menjaga keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, itulah jawabannya. Silahkan kalian salin dari nomor satu sampai dengan nomor tiga. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.